Pada bulan Agustus 2020 silam telah terjadi perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dan Bungi Emirat Arab. Perjanjian hubungan ini diinisiasi oleh Amerika Serikat. Lalu kemudian, apa yang menjadi motif Amerika Serikat untuk dalam inisiasi perjanjian perdamaian ini? Inilah yang akan saya bahas dalam diseminasi hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Keterlibatan Amerika Serikat dalam proses perdamaian Israel dan Bungi Emirat Arab Pada masa pemerintahan Donald Trump Baiklah, ada pun yang menjadi latar belakang dalam topik penelitian saya yaitu Adanya konflik Israel-Palestina Pada konflik Israel-Palestina, seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara Arab di Timur Tengah Memiliki sikap pro terhadap kebebasan bangsa Palestina Artinya, negara-negara Arab setuju atau mendukung penuh kemerdekaan dan kebebasan bangsa Palestina Namun, dengan kondisi tersebut, Israel sepertinya kita ketahui menjadi penyebab atas penderitaan bangsa Palestina Yang mana Israel terus melakukan agresifitasnya di Palestina dengan melakukan aneksasi wilayah Yang kemudian menyebabkan penderitaan atas bangsa Palestina Namun, dengan kondisi tersebut, Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama Mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat kooperatif Artinya, Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama Lebih mengambil pendekatan yang lebih kooperatif terhadap Palestina dengan memberikan bantuan luar negeri Tercatat bantuan luar negeri pada masa Obama terhadap Palestina Memiliki angka yang tinggi bagi Amerika Serikat dalam mengeluarkan anggaran dananya Namun, pada masa pemerintahan Trump justru yang terjadi adalah sebaliknya Pada masa Trump, Amerika Serikat lebih terkesan agresif terhadap Palestina Di mana ini dibuktikan dengan adanya pengakuan Trump secara sepihak tentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel Tentu hal ini menjadi pukulan bagi Palestina Yang mana Amerika Serikat seharusnya bisa menjadi pihak ketiga yang membawa perdamaian dengan keuntungan bagi banyak pihak Namun, Amerika Serikat justru lebih memihak kepada Israel Selain itu, Donald Trump juga mengambil kebijakan dengan memotong anggaran dana bantuan luar negerinya terhadap Palestina Dari yang awalnya, di masa Obama, Amerika Serikat menjadi tertinggi dana bantuan luar negerinya terhadap Palestina Namun, di masa Donald Trump, Amerika Serikat memotong anggaran dana tersebut Oleh karena itu, kondisi tersebut seharusnya menyebabkan negara-negara Arab menjadi lebih benci dan lebih kontra terhadap Israel Namun, meskipun demikian, Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump telah berhasil membawa Uni Emir Arab sebagai negara anggota Liga Arab untuk melakukan perdamaian normalisasi dengan Israel Lalu, kemudian inilah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian saya Yaitu ketika Amerika Serikat sebelumnya bersifat agresif kepada Palestina Yang mana konflik Israel-Palestina ini cukup berpengaruh terhadap posisi Israel di Timur Tengah Nah, namun dengan kondisi tersebut, Amerika Serikat justru tidak bersifat kooperatif pada masa pemerintahan Trump terhadap Palestina Namun, dengan kondisi tersebut, Amerika Serikat justru berhasil membawa Uni Emir Arab sebagai negara anggota Liga Arab yang pernah melakukan poipot terhadap Israel Menjadi melakukan perdamaian dengan Israel Inilah yang kemudian ingin peneliti lihat apa faktor atau kondisi tertentu yang menyebabkan Amerika Serikat mengambil kebijakan tersebut Pertanyaan penelitian penulis yaitu, mengapa Amerika Serikat menginisiasi perdamaian antara Israel dan Uni Emir Arab pada masa pemerintahan Donald Trump Kemudian, ini studi kustaka yang penulis gunakan dalam penelitian ini Lalu, ini adalah konsep yang penulis gunakan untuk menjabarkan atau untuk menggunakan perspektif dalam melihat perdamaian Israel dan Uni Emir Arab Yaitu konsep yang dibawakan oleh Dukan Senidal yang dikenal dengan rational choice model Ada pun konsep rational choice ini terdapat 4 kategori Yaitu, pertama, problem, recognition, and definition Kedua, goal, selection Ketiga, identification, option, and alternatives Dan keempat, choice Pada tahap pertama, yaitu penulis akan melakukan identifikasi terhadap permasalahan menggunakan perspektif-perspektif para pembuan kebijakan Dan kedua, penulis juga akan mengidentifikasi apa tujuan-tujuan yang ingin dicapai Amerika Serikat dalam kasus ini Yang mana, yang ketiga yaitu apa saja opsi-opsi yang dimiliki Amerika Serikat selain mendamaikan Israel dan Uni Emirat Arab dalam rangka menjaga goals-goalsnya tadi Dan yang keempat, apa yang menjadi pilihan Amerika Serikat dalam kasus ini Kemudian, teknik analisis data yaitu penulis menggunakan teknik studi pesaka dan melakukan reduksi data Pada bab dua, penulis akan membahas mengenai dinamika hubungan Amerika Serikat, Israel, dan Uni Emirat Arab Amerika Serikat memiliki latar belakang pada konflik Israel-Palestina Yang mana, semulanya pada masa Barack Obama, Amerika Serikat lebih terkesan pro terhadap kebebasan Palestina dengan memberikan banyak bantuan luar negeri Namun, pada masa pemerintahan Donald Trump, justru Amerika Serikat melakukan banyak sekali tindakan-tindakan yang mencederai Palestina Seperti mengakui Yerusalem sebagai bukota Israel, memindahkan kebutuhan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem Dan kemudian juga melakukan pemotongan anggaran dana terhadap Palestina Nah, kemudian dari hal tersebut, Keserikat juga justru malah melakukan inisiasi perdamaian dengan Uni Emirat Arab Namun, disitu kita juga melihat bahwa apa yang menjadi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab sebelum normalisasi dilakukan Uni Emirat Arab dan Israel sebelumnya memang belum pernah terlibat konflik secara langsung Namun, pada kasus-kasus tertentu, Uni Emirat Arab dan Israel memiliki kerjasama yang terjadi di tingkat multilateral Namun, tidak secara bilateran karena adanya sanksi boikot terhadap Israel yang diberlakukan oleh Liga Arab terhadap Israel Kondisi tersebut justru menjadikan Israel terpucinkan di Timur Tengah karena dimusuhi oleh negara-negara Arab Yang mana yang terjadi karena tindakan Israel tadi yang melakukan aneksasi terhadap Palestina Walaupun dengan kondisi tersebut, Uni Emirat Arab bisa melakukan, mau untuk mengambil langkah perdamaian dengan Israel Nah, oleh karena itu pada bagian ini penulis juga menjelaskan ternyata ada ancaman lain yang dihadapi oleh ketiga aktor tadi Israel dan Uni Emirat Arab serta Israel Yaitu adanya pengaruh Iran di Timur Tengah Seperti yang kita ketahui bahwa Iran di Timur Tengah memiliki ancaman dalam segi senjata nuklir Iran diduga melakukan pengembangan senjata nuklir Yang mana ini menjadikan Amerika Serikat merasa terancam akan kebakan ancaman Iran terhadap senjata nuklir Nah, dalam menghadapi hal itu pada masa pemerintahan Obama Amerika Serikat mengambil langkah perjanjian nuklir yaitu GCPOA Nah, namun pada masa Trump justru perjanjian tersebut diabaikan oleh Trump dengan keluar dari perjanjian tersebut Nah, adanya ancaman Iran ini juga menjadi hal yang bisa dimiliki oleh Israel dan Uni Emirat Arab Untuk mau melakukan perdamaian untuk memperkuat dalam segi keamanan menghadapi pengaruh Iran di Timur Tengah Kemudian bab tiga penulis menjelaskan tentang apa saja yang menjadi prinsip dasar dan proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat Yaitu power Power dalam segi ini apapun kebijakan luar negeri Amerika Serikat yaitu mencerminkan kepentingan Amerika Serikat Sehingga Amerika Serikat mau melakukan langkah dalam level internasional yaitu untuk mencapai atau memperoleh kekuasaan Yang kedua peace Yaitu yang dimaksudnya peace adalah posisi Amerika Serikat yang dikenal dengan sebagai penjaga perdamaian dunia Artinya Amerika Serikat bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian Yang ketiga yaitu prosperity Yang mana tujuan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yaitu untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat Amerika Serikat Yang keempat yaitu prinsip dalam hal ini Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya juga bertugas dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi kepada dunia Ini adalah sistem pemelintahan Amerika Serikat dilihat dari negara demokrasi yaitu terdapat tiga lembaga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif Kemudian ini proses pembuatan kebijakan luar negeri AS Pada keempat analisis mengenai keputusan Amerika Serikat mendamaikan Israel dan dunia Emirat Arab Saya akan mulai menjelaskannya pada tahap pertama yaitu problem recognition and definition Di sini kita akan melihat pandangan-pandangan para pembuatan kebijakan mengenai isu yang sedang dihadapi Pertama Presiden yaitu Donald Trump melihat bahwa ada ancaman Iran di Timur Tengah yang lebih bersifat langsung membahayakan kepentingan AS dibandingkan penyelesaian konflik Israel-Palestina Sehingga dengan demikian Amerika Serikat yang awalnya sudah membuat kebijakan yang berperdoman terhadap Amerika First Tidak ingin membuang anggaran dana yang tidak mendekatkan AS terhadap kepentingannya Oleh karena ini juga Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump memilih mengambil langkah untuk keluar dari perjanjian nuklir Iran GCPOA yang mana perjanjian nuklir tersebut dalam anggapan Trump tidak menguntungkan Amerika Serikat Nah dalam hal ini ada terhadap pandangan senator Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump Yang mana para senat ada juga yang bersifat pro dan juga ada kontra terhadap keputusan Trump tersebut Kelompok kontra keduanya menyatakan bahwa mendukung langkah Trump tersebut di Timur Tengah Yang mana juga ini dalam pandangan kelompok kepentingan Di sini adalah kelompok kepentingan kelompok lobby Israel juga menyatakan hal yang serupa Yang mana itu dibuktikan dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan kelompok kepentingan terhadap pemerintahan Trump Kemudian pada bagian kedua yaitu Goal Selection Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump dalam kasus menjaga kepentingannya Timur Tengah Yaitu ada tiga kepentingan yang ingin menjaga AS di Timur Tengah Pertama kepentingan politik Yang mana politik di sini yaitu tentang keamanan para sekutunya terutama Israel di Timur Tengah Dan bagaimana menjalin hubungan dan menjaganya di Timur Tengah Kemudian kepentingan ekonomi Seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat memiliki banyak kepentingan ekonomi di Timur Tengah Karena potensi Timur Tengah tidak hanya sebagai ladang minyak yang dimiliki oleh AS di sana Tapi juga terdapat pasar bebas di sana yang membutuhkan Amerika Serikat Yang ketiga yaitu kepentingan keamanan Sehingga dalam rangka menjaga kepentingan ekonomi tadi AS juga memiliki kepentingan keamanan yang ingin dijaga di Timur Tengah Yaitu untuk memaintain jalur-jalur minyak atau jalur-jalur perdagangan di Timur Tengah Sehingga dengan demikian Amerika Serikat memiliki banyak pangkalan militer di Timur Tengah Seperti pangkalan militer udara, darat maupun laut yang tersebar di jajaran negara-negara Arab Inilah yang ketiga kepentingan inilah yang ingin dipertahankan AS Dijaga dari ancaman negara manapun terutama Iran Terutama Iran Kemudian dalam rangka menjaga kepentingan tersebut Amerika Serikat memiliki tiga pilihan pada masa pemerintahan Trump Pertama yaitu langkah militer Dalam hal ini, Presiden Trump telah mengambil langkah pre-militer Contohnya pada kasus Jendralis Qasim Sulamini Yaitu Presiden Trump mengakukan pembunuhan terhadap Jendral Iran tersebut Dengan menembakkan rudal melalui pesawat tanpa awam Tentu hal itu memiliki dampak buruk juga Namun juga memiliki dampak baik Ada pun yang menjadi dampak baik dari langkah militer tersebut yaitu Amerika Serikat memperoleh hasil langsung dari langkah tersebut Seperti dengan terbunuhnya Jendral Qasim Sulamini Amerika Serikat mampu menghentikan atau mencegah serangan-serangan Iran yang diduga sebagai inisiator teroris melalui pembunuhan Jendral Qasim tersebut Namun sebagainya dampak buruknya Justru Amerika Serikat malah kehilangan citranya sebagai penjaga keamanan Dan juga tentu hal ini akan berdampak buruk terhadap Terhadap hubungan AS di negara-negara Arab lainnya Dan juga dampak ini juga buruk bagi AS Karena justru hal ini akan menimbulkan eskalasi konflik di Timur Tengah Yang mengancam ketidakstabilan di Timur Tengah Kemudian langkah kedua yaitu keluar dari perjanjian nuklir GCPOA Yang mana setelah menulis jelaskan bahwa Dengan keluarnya AS dari perjanjian nuklir tersebut memiliki untung dan ruginya Yang mana untungnya Amerika Serikat tidak perlu membayar anggaran ekonomi terhadap Iran Yang mana juga kerugiannya yaitu Amerika Serikat kehilangan kontrol terhadap tindakan Iran terkait nuklirnya Kemudian ketiga yaitu normalisasi Israel dan Uni Amir Arab Melalui analisis saya yaitu menemukan bahwa pilihan inilah yang mendatangkan keuntungan-keuntungan bagi AS Dibandingkan pilihan lainnya Yang mana pilihan ini mendatangkan banyak keuntungan yang saya artikan mendekati kepentingan tiga tadi Yang ingin disampai AS yaitu kepentingan politik, ekonomi, kepentingan keamanan Ketiga, kepentingan ini dapat realisasi lebih besar potensinya Dengan mengambil pilihan mendamaikan Israel dan Uni Amir Arab Oleh karena itu pada tahap terakhir choice yaitu Amerika Serikat memilih kebijakan Menginisiasi normalisasi Israel dan Uni Amir Arab Oleh karena itu pada bagian terakhir yaitu kesimpulan Uni Amir Arab maupun Israel memiliki kesamaan musuh yaitu Iran Sehingga Uni Amir Arab sebagai negara Arab di Timur Tengah Memiliki faktor pendorong untuk mau bekerja sama dengan Israel Inilah yang kemudian dimanfaatkan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump Yaitu terjadilah normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Amir Arab Ada pun saran terhadap penelitian ini dari saya yaitu Penelitian saya tidak membahas tentang perspektif Uni Amir Arab Sebagai negara anggota Liga Arab Yang mana hal ini lebih menarik jika dibahas dari sisi Uni Amir Arab Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mungkin bisa menjadi pendorong Uni Amir Arab Untuk mau normalisasi hubungan dengan Israel Padahal Uni Amir Arab tergabung dengan anggota Liga Arab Yang menentang Israel Justru mau bergabung dengan Israel Itulah yang kemudian bisa dikembangkan lebih jauh lagi dari penelitian saya kali ini Itulah penelitian saya, disimilasi hasil penelitian saya pada kesempatan kali ini Kurang dan lebih saya mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh